Masa nasi bubur untuk adik Yasmin dan mas Aja melanjut masa ikan asam Hai bun, Assalamualaikum udah-udah cantik, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Oke bun, videonya aku ambil tadi dari pegang-pegang bayam Hayo, pasti ada yang nanya bunda-bunda untuk apa sih pegang-pegang bayam Iya, aku akan mulai dari situ ya bun Nah ini ceritanya, adik Yasmin itu beberapa hari itu susah BAB bun Jadinya itu kalau mau BAB dia ketakutan Dan dia itu gak mau gitu, kalau ngeluarin itu keras sekali kayak batu Jadi yaudah aku bati aja nasi bubur Nah ini aku potong-potong dulu sayurnya Aku pakai bayam, wortel dan sedikit bawang putih yang aku potong cincang Lanjut aku masukkan semua ini bun Tadi nasinya itu udah aku masak pakai air ya Biar dia itu agak lembekan gitu Gak berbarengan aku masukkan sama sayurnya Takutnya nanti kematangan karena bayam itu sifatnya gak bisa matang-matang Tadi buburnya aku tinggalkan aja dulu Lanjut ini aku juga mau masak ikan asam Eh lihat di youtube kok kayaknya enak banget bun Ini pertama kali aku buat Tadi ikannya udah aku marinasi Ini bumbu-bumbunya aku potong-potong Ada cabai kecil, cabai merah, bawang putih, bawang merah Dan jahinnya itu aku banyakin Biar rasanya itu mantul Aku lanjut lanjut potong-potong seperti ini Sesuai selera aku bun Kalau bunda gak mau dipotong seperti ini Bisa dicoba dengan cara memanjang, menyerong Dan sebagainya Tapi kalau punya asam lambung jangan dicoba-coba Nanti bisa berbahaya Cuma aku ini sedikit bandal ya bun Oke lanjut selesai potong-potong Ini aku buat asamnya Mau aku sedih pakai air Ini aku pertama aku bejek-bejek dulu Biar keluar gitu ya bun Dari biji-bijinya Ini aku remet-remet seperti ini Sampai benar-benar warnanya berubah Setelah itu aku mau tinggalkan dulu asamnya Yang aku remet tadi Ini lanjut aku goreng ikannya Karena minyaknya udah panas Nanti kalau gak bisa jadi gosong Ini aku beli ikan caru setengah kilo Cuma kok sikit banget Karena ukurannya itu terlalu besar Setelah ikannya udah aku masukkan semua Lanjut ini bun Aku remet-remet dulu Ini asamnya lagi Karena tadi itu belum selesai Nah setelah itu Ini ikannya udah mau mateng Aku balik dulu Ini aku balik ke bagian kepalanya Aduh siapa yang suka bagian kepala Tunjuk gigi sini Eh bukan tunjuk gigi Tunjuk tangan Nah mari-mari kita sama Aku itu paling suka makan di kepala Oke Kalau yang udah mateng Lanjut aku angkat bun Ini ikannya Setelah itu aku tumis dulu bumbunya Ini minyaknya pakai minyak bekas gorengan ikan Lanjut aku aduk-aduk Seperti ini Aku grongseng-grongseng Nah setelah itu Aku kasih gula sedikit Aku lanjut kasih garam Setelah itu aku masukkan asam tadi ya bun Atau yang udah aku larutkan pakai air Aku aduk-aduk lagi Nah icip rasa Setelah itu pas Selanjut aku masukkan ikan Aku aduk-aduk lagi Biar bumbunya itu Dan juga airnya itu Meresap ke dalam daging ikan Nah aku kasih air juga tadi bun Tapi lupa dipideokan Yaudah lah Nah ini udah mateng Nah aku itu lagi sakit dua hari ini bun Jadi kalau makan Seperti itu rasanya mantep banget ya bun Seger Nah gak abdul kalau gak ada yang namanya hijau-hijau Atau daun-daunan Jadi lanjut aja ini kompor sebelah Udah aku kasih air Dan udah menidih Aku mau rebus sisahan tadi Bayam yang untuk buat Nasi bubur adik Yasmin Jadi aku masukkan aja semua seperti ini bun Nah aku aduk-aduk Kalau makan gak pakai sayur yang hijau-hijau itu Rasanya kurang nampel banget bun Nah ini udah selesai Ikan asam Rebusan bayam Dan juga bubur adik Yasmin Dan mas ajam Drama kehidupan seperti ini bun Kalau gak sakit ya sehat Kalau gak sehat ya sakit Ya begitulah Tapi alhamdulillah Kita syukurin juga Nah ini aku lanjut ke depan Aku mau makan Tapi sebelum itu Aku mau hidupi kipas Eh rupanya kipasnya udah hidup Aduh Kalau makan Gak pakai kipas itu kan panas nyata ya bun Jadinya kita pakai kipas Nah ini aku udah makan Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enaknya bun Walaupun ini masih pertama kali Aku masak Ikan asam Bumbunya pun kurang kumpit Gak ada tomat Kalau bun udah mau buat Bisa ditambah tomat Kalau gak ya di skip aja kayak aku Nah kalau bisa sih tomatnya itu yang hijau-hijau Biar makin asam Dan juga seger Nah kali ini aku makannya sendiri bun Karena anak-anak itu udah pada makan Dan juga pak suaminya Tapi mereka itu sebagian tidur Yang gak tidur tuh cuma mbak Anggun Nah udah bun Sampai disini dulu video kita Lain kali kita sambung Bye bye